Banyak dari kita mungkin ketika sudah mengalami cedera langsung dibawa ke tukang urut, langsung dilakukan pemijatan. Apakah itu boleh atau tidak? Oleh karena itu, penanganan yang tepat pada cedera adalah suatu hal yang penting. Pemberian pemijatan itu boleh diberikan hanya pada otot dan juga diberikan bukan pada fase akut. Fase akut cedera sendi terjadi kurang lebih antara 7 sampai dengan 14 hari atau 1 sampai dengan 2 minggu. Setelah itu, ketika sendi sudah mulai berkurang peradangannya, maka otot-otot di sekitar sendi itu boleh dilakukan pemijatan. Yang pertama paling penting adalah lakukan protection. Ketika sendi, kita ambil contoh sendi kaki misalnya, mengalami cedera, jangan langsung digerakkan. Berikan proteksi. Jangan digerakkan, berikan proteksi yang terbaik. Kalau perlu, berikan elastic bandage ataupun memberikan namanya ankle brace sehingga tidak terjadi pergerakan pada sendi ankle-nya. Yang kedua, resting. Diistirahatkan. Kalau kita sudah tahu sendi sedang cedera, jangan dipaksakan lagi untuk olahraga. Jangan dipaksakan dulu untuk berjalan. Namun, berikan kesempatan agar sendi ini dapat sembuh, dapat berkurang peradangannya sehingga fungsinya dapat maksimal lagi. Itu yang kedua adalah resting. Yang ketiga adalah icing. Icing adalah pemberian kompres. Selalu kita bingung, dok berikan kompres hangat atau kompres dingin? Nah, kompres dingin kita berikan pada struktur yang sedang radang. Misalnya tadi sendi sedang cedera, maka dia akan mengalami proses peradangan dengan tanda-tandanya kemerahan, rasa nyeri, diraba akan terasa hangat, terdapat gangguan gerak, dan fungsinya akan terganggu. Maka ketika ada proses peradangan yang rasanya panas, kita berikan kebalikannya, yaitu kompres dingin. Ya, misalnya Anda mengalami cedera pada sendi bahu, sedang hangat, berikan kompres dingin. Sendi ankle, sedang hangat, berikan kompres dingin. Namun sebaliknya, ketika masalahnya sudah kronik, sudah lama, misalnya pundak yang kaku, paha yang ototnya pegal, ototnya tegang, kebalikannya, kita berikan kompres hangat. Ya, jadi untuk cedera fasa akut, berikan kompres dingin. Yang price ya, protection, resting, icing, kemudian yang juga penting adalah compression. Compression, fungsinya adalah untuk mengurangi pembengkakan yang mungkin terjadi pada sendi yang cedera. Dengan diberikan compression, misalnya dengan elastic bandage, maka sendi yang mungkin tadi akan bengkak karena sedang meradang, dapat berkurang. Tentunya ketika sendi ini bengkak, dia akan menyebabkan penekanan pada struktur lain. Misalnya pembuluh darah juga akan tertekan, saraf-saraf kecil juga akan tertekan, yang akhirnya menimbulkan keluhan nyeri dan gangguan gerakannya. Oleh karena itu, pemberian compression, seperti elastic bandage, akan mengurangi pembengkakan, sehingga penyembuhan akan lebih cepat. Yang terakhir yang juga penting adalah elevation. Elevation artinya mengangkat tungkai atau area sendi yang sedang bengkak. Kita tahu tadi bahwa pembengkakan itu menyebabkan aliran darah ke situ akan lebih banyak. Dengan kita mengangkat tungkai, maka cairan yang tadi ada banyak di kaki akan kembali ke jantung dengan lebih mudah. Sehingga pembengkakan berkurang, ketika bengkaknya berkurang, nyeri berkurang, penyembuhan lebih baik, dan tentunya fungsi dan juga untuk kesembuhan ke depan akan lebih baik. Jadi ketika Anda mengalami cedera sendi, ingat price, protection, resting, icing, compression, dan elevation. Itu adalah kuncinya. Ketika kita tidak mengantisipasi dengan baik di awal, yang seharusnya tidak membutuhkan tindakan operasi, Namun karena kita tidak tahu, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, berjalan seperti biasa, atau bahkan memaksakan diri untuk berolahraga, itu akan menimbulkan kondisi yang lebih berat, yang tentunya membutuhkan tindakan pembedahan. Dan jika sudah membutuhkan tindakan pembedahan, tentunya tidak selesai dari situ saja, namun proses recovery-nya yang cukup panjang, sehingga tentunya akan mengganggu aktivitas Anda. Ketika Anda mengalami cedera, lakukan price terlebih dahulu, ingat protection, resting, icing, compression, dan elevation terlebih dahulu, dan dilihat kira-kira 3 sampai dengan 5 hari. Jika peradangan berkurang, nyeri berkurang, pembengkakan berkurang, kemudian gerakan semakin baik, maka kita bisa ikuti terus sampai dengan perbaikannya maksimal. Namun jika masih ada proses peradangan, jangan ragu untuk segera datang ke dokter, untuk mendapatkan penanganan yang tepat, dan juga tentunya pemeriksaan yang lebih lanjut. Apakah dibutuhkan pemeriksaan ronsen, USG, ataukah MRI untuk memastikan cedera apa yang terjadi? Berat atau tidak? Butuhkah dia terhadap operasi atau tidak? Sekian pembahasan mengenai cedera sendi dan bagaimana cara mengatasinya. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sampai jumpa lagi dalam konten berikutnya.